Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Gran di channel Granly Kali ini saya akan memberikan tips kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari telah membuat muka kita ini berjerawat 3 kebiasaan-kebiasaan ini sering banyak banget teman-teman yang pasti pernah ngelakuinnya dan sering dilakukan oke, kita cek one by one yang pertama adalah 1. kebiasaan jarang mencuci muka rata-rata teman-teman pasti cuci mukanya pada waktu mandi ataupun ketika make up atau menggunakan skin care padahal harusnya kita mencuci muka ketika kita terpapar debu terpapar dengan hal-hal yang sekitar ini ya, nemplek disini kluk nah, kita harus sering mencuci muka fungsi mencuci muka selain membersihkan kotoran-kotoran juga membuat kulit kita lebih lembab yang pertama yang kedua kebiasaan jarang mencuci tangan tau enggak berapa banyak bakteri yang ada di tangan kita kebiasaan bagaimana tau kan ya menurut penelitian tangan kita ini memiliki bakteri yang banyak jauh lebih banyak 5 kali lipat daripada toilet bayang no toilet yang tempatnya kita hmm hmm kayak gitu aja tangan kita ini 5 kali lebih banyak bakterinya jadi ketika kita enggak cuci tangan terus kita hmm hmm nah, seng-seng memegang muka otomatis kotoran yang ada di tangan kita ini nempel di muka kamu harus sering-sering mencuci tangan yang ketiga adalah tidak pernah membersihkan gadgetmu handphone, tablet ayo bener kan pernah enggak kamu membersihkan HP kamu pasti enggak pernah mulai dari beli sampai sekarang pasti juara banget sering-sering lah membersihkan HP kamu pakai tisu gasa ya tisu yang ada alkoholnya itu kamu bersihkan kenapa ketika kita nilpun ini ada bakteri yang pada HP kita itu nempel di muka dan tahu tidak kamu berapa banyak bakteri yang ada di handphone kita ada yang tahu kan jumlah bakteri yang ada di handphone kita ini 10 kali lipat daripada bakteri yang ada di toilet bayang noise lebih baik kamu nempelkan mukamu di toilet daripada kamu nilpun itu lebih sedikitkan bakteri yang ada di toilet jadi sering-sering lah membersihkan handphone kamu kenapa sih kok banyak bakteri yang ada di sekitar kita karena memang secara alami di sini banyak banget bakteri jadi mulai sekarang gak kalah kebersihan kamu harus lebih sering mencuci tangan sering mencuci muka dan jangan lupa untuk membersihkan handphone kamu setiap hari oke sekian tips dari Dr. Grand kita ketemu lagi di video-video selanjutnya daaa